Ngancam anak-anak saya, wahai pengecut semua Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif Nangis-nangis nanti dan sebagainya Main Indonesia dilirik oleh Roberto Mancini dan Fausto Salsano Setelah melawan Iraq di Piala AFC Hal ini gak bakal didapat di Piala AFF Walaupun juara seribu Piala AFF gak bakal didapat nih Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita ya Kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar Mereka bermain dengan pasukan-pasukan klub yang lebih baik di negara mereka Ya, jumpa lagi dengan Kedil TV teman-teman Ini Pung Toel lagi emosi, marah-marah Karena banyak netizen ini yang ngamur kayaknya teman-teman ya Bukan hanya mengkritik atau menyerang Pung Toel Tapi keluarkannya anak istrinya juga kena serang oleh netizen teman-teman ya Kalau saya yang seorang mengkritisi pertanyaannya Kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah Tapi ketika putra-putri saya diserang Istri saya juga diserang, keluarga saya diserang Lalu misalnya media-media dimana saya biasa podcast juga diserang Ngancam anak-anak saya, wah pengecut semua Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif Nangis-nangis nanti dan sebagainya Mengapa kebencian pada saya seorang komentator Menglebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya Kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar Lalu kalau kita alergi pada kritik Lalu kita harus menyerang Atau memberikan ancaman Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan Apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong Lalu semua berbonong-bonong menyerang saya Apakah Sinteyong seorang malaikat? Itu loh Saya cinta sepak bola Hidup saya sepak bola Motivasi saya cinta sepak bola Jangan seenaknya hanya bicara di ruang medsos Di ruang publik seperti itu Itu teori sepak bola Football development mengatakan seperti itu Bukan Tawel ngarang Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong Gak ada urusannya Ngapain lo repot-repot? Ngurusi Bung Tawel gitu loh Bung Tawel emosi teman-teman Bung Tawel membicarakan tentang teori sepak bola Tapi teori netizen itu berbeda Hari ini publik itu lagi mencintai Sinteyong Sinteyong Tetapi kritik dari Bung Tawel itu Aranya ke Sinteyong Jadi tentu orang-orang yang Menyukai Sinteyong juga tidak terima Gitu loh Jadi teori pula berbeda dengan teori dari netizen Ya Cuma netizen itu kadang-kadang memang kakak berlebihan ya Gak perlu teman-teman kita nyerang itu keluarganya Ngancam anaknya itu keliru teman-teman Gak perlu ya Itu kita saya katakan keliru Karena gak ada hubungannya itu dengan Keluarga bahkan anak-anaknya Diancam diserang itu Itu kita yang salah teman-teman Ntar kalau kita di kalian dilaporkan ke Polisi Di proses Itu yang akan menimbulkan Masalah bagi kita teman-teman ya Ingat akun-akun itu bisa dicari loh Kalau ujaran kebencian gitu Hati-hati teman-teman ya Jangan sampai kita merembet kemana-mana Jangan sampai rasis Jangan sampai segala macamnya ya Sementara itu teman-teman Ternyata pertandingan antara Irak dan Indonesia kemarin Itu Roberto Mancini melihat teman-teman ya Melihat pertandingan tersebut Dan juga Mengatakan bahwa ada 4 pemain Termasuk Marcelino Yang cocok main di Eropa Bahkan ditulis di sebuah kertas Mengatakan bahwa Ada Marcelino Ivar Jenner Ada Justin Hamder Ada Nathan Cuaon Itu cocok main di Eropa Begitu kata Roberto Mancini teman-teman ya Jadi ternyata luar biasa ya Mancini melihat dan memantau Perkembangan tim Indonesia ya Kita harus cukup berbangga teman-teman ya Mari kita lihat sama-sama Waktu pertandingan Indonesia lawan Irak Ternyata Roberto Mancini Ikut nonton loh guys Berarti Arab Saudi ini Duduk di kursi VIP Bareng sama Hamda Hamedan Hamda Hamedan ini Staff afli dari Kemenpora Terus selama pertandingan Kayaknya sudah selesai pertandingan Mungkin Pak Hamda Nanya-nanya gitu Iseng-iseng nanya ke Mancini Kira-kira gimana sih Tanggapan beliau Tentang permainan timnas U23 Kata Mancini sendiri Indonesia sudah bermain dengan baik Gitu udah sangat bagus Terus ditanya nih Kira-kira ada potensi gak sih Pemain-pemain mana aja Yang bisa Berkarir di luar Mancini nyebut nih Beberapa nomor Ada nomor 7 10 6 Sama 23 Terus dia bilang Coba kasih tau nama mereka siapa aja Tulis nih sama Pak Hamdan Marcellino Hubner Ifar Sama Nathan Orang awam juga Kalau ngeliat permainan kemarin Waktu lawan Irak Udah tau banget Siapa aja pemain-pemain yang beneran Pantes banget Untuk berkarir di luar Terlepas banyak yang ngebully Salah satu pemain Yang seharusnya Marcellino ya Kenapa ya Kalian bisa ngeliat sendiri Pelatih sekelas Roberto Mancini aja Bilang bahwa permainan Marcellino tuh bagus Jadi Kurang-kurang nilai ya Toxicnya Apalagi sampe nyerang ke Akun KMSK Danse tuh Aneh banget itu Sampai minta-minta Marcellino dikeluarin tuh Aneh sekali Kalau menurut kalian Siapa lagi kira-kira Pemain tim Nas Yang cocok untuk berkarir Di luar negeri Main Indonesia Dilirik oleh Roberto Mancini Dan Fausto Salzano Setelah melawan Iraq Di piala AFC Hal ini Gak bakal didapet Di piala AFF Walaupun juara Seribu piala AFF Gak bakal didapet nih Karena AFF levelnya ASEAN Kalau AFC Ini udah Asia Bos Kalau gue nih Gue nih Kalau gue Kalau gue Bukan yang lain Kalau gue nih Milih juara AFF 10 kali Atau masuk 4 besar Piala Asia Gue meremata Milih masuk 4 besar Piala Asia Kenapa meremata AFC Karena levelnya Udah Asia Banyak tim scouting Banyak pencari bakat Yang melirik Di turnamen ini Semoga aja Pemain-pemain kita Talenta-talenta lokal kita Dilirik dan bisa berkarir Di luar negeri Terlepas dari Hujatan yang terima oleh Marseleone Teman-teman ya Kita tidak memukiri bahwa Performa Marseleone Sepanjang pertandingan Pertama piala AFC U23 itu sangat bagus Teman-teman Apalagi kalau di Piala Asia Tentu ada Pemantau-pemantau Bakat dari Eropa Yang memantau Bagaimana perkembangan Sebuah tim Tentu ada di Piala Asia Tentu ada di AFF AFF itu tidak ada AFF Jadi Hentikanlah Hujatan-hujatan Teman-teman ya Kita sudah melakukan Hal yang terbaik Sehingga kita Sampai kepada Posisi 4 Peringkat besar Itu luar biasa Banget teman-teman ya Tim kita masih Berproses Belum sempurna Kita harus Sabar ya Menunggu Untuk Yang lebih baik lagi Kita sabar Tidak Semuanya tidak Berjalan Instan Sesuai apa Yang kita inginkan Langsung Tiba-tiba Kita menuju Juara Atau segala macam Kita sudah menuju Empat besar aja Sudah sangat luar biasa Teman-teman ya Tahu gak teman-teman Dari pertandingan kemarin Kita Indonesia Sudah dapat Uang saja Sekitar 16 miliar Lebih ya Juara empat itu ya Jadi teman-teman Kadang netizen itu Ngawur gitu ya Nyerangnya itu Kemana-mana ya Kemudian ini Pelatih dari Malaysia Kawakan Juga sangat memuji Bagaimana naturalisasi Indonesia itu Yang dilakukan Sangat sukses ya Pelatih Kawakan Malaysia juga Sangat-sangat Apa ya Sangat Mengapresiasi Bagaimana naturalisasi Indonesia itu Berjalan sangat Baik Teman-teman ya Setiap tahun Kita ingin Memperbaiki Prestasi Dua musim yang lepas Namun kita tahu Itu satu tugas Yang cukup mencabar Terutamanya Kita tahu Pasukan JDT Yang mempunyai Para pemain Dan juga penambahan Baik Di mana kita tahu Mereka akan beraksi Dalam EFC Elite Champions League Dan pasti mereka Merupakan Favorite lagi Untuk menjuarai Apa jual kejualan Secara realistik Dan pada masa yang sama Kita tahu Selangor berbelanja besar Di mana mereka Ingin Membuktikan juga Di peringkat Asia Di mana mereka Bermain dalam Champions League Termasuk beberapa Pasukan seperti Perak Terengganu Menambah baik Pasukan mereka Dengan beberapa Pemain yang berkualiti Di Sabah Kita masih lagi Mengekalkan Pemain-pemain yang Sedia ada Kecuali Haris Yang kita tanda tangani Untuk menggantikan Salah seorang Pemain import Dan Target Ataupun Objektif kita Untuk memastikan Sekurang-kurangnya Kita berakhir Dalam Lima tangga teratas Dan pada masa yang sama Cuba untuk Mengekalkan Posisi kita Dan mencapai Sesuatu Dalam kejualan Yang kita sertai Kalau kita bandingkan Sekarang antara Pasukan Indonesia Dan pasukan negara kita Kalau kita nampak Pemain warisan Mereka bermain di luar Mereka bermain Dengan pasukan-pasukan Kelab yang Lebih baik Di negara mereka Di mana bermain Di kelab Maupun division 2 Di negara Eropa Itu merupakan Satu liga yang Cukup kompetitif Dan mereka bermain Dengan pemain-pemain Yang berkualiti Sebaliknya Di negara kita Kita hanya Mendapati pemain warisan Yang bermain Di negara kita Jadi adakah Itu membantu Bagi saya Kita harus fikirkan Untuk mengambil Pemain warisan Tidak salah Tetapi kita ingin Pemain-pemain warisan Ini Berkelecana Di negara luar Bermain dengan Klab-klab Yang bermutu Dalam liga-liga Yang cukup kompetitif Ya Jadi Pelatih ini Sangat menyesalkan Malaysia itu Menaturalisasi Pemain Itu yang main Di liganya Liga Malaysia Jadi kalau soal kualitas Ya sama saja Dengan pemain-pemain Malaysia lokal Begitu ya Berbeda dengan Apa yang dilakukan Oleh tim nasi Indonesia Mengambil Naturalisasi Tapi Pemain-pemain luar negeri Yang bermain Di klub-klub Klub-klub besar Di Eropa Begitulah Jadi Ini suatu Hal yang sangat luar biasa Yang diapresiasi oleh Mantan pelatih Malaysia Ini teman-teman ya Ini prestasinya juga luar biasa Ini pelatih Malaysia Di Biala AFF Teman-teman ya Jadi Teman-teman Ya tetap dukung Tim nasi Indonesia Jika dukung sama-sama Ya Kritik boleh Saran boleh Tapi jangan Menghujat Kemudian kita merembet Kemana-mana Sampai keluarganya Kena Sampai Anak-anaknya juga Kena Ya Saya Bungtual itu Boleh kita kritik Teman-teman Tapi kita jangan Kemana-mana Kita merembet Keluarganya Anaknya diancam Segala macam Seperti Marceleone Kemarin juga Seperti itu Kritik boleh Tetapi jangan ke arah Rasisme Dihujat Macam-macam Ya kasihan Sampai menuju Klubnya juga Dihujat Suruh Apa ya Pecat Suruh keluarin dari klubnya Itu kan aneh Kita itu Ya Jadi teman-teman Ya Kita Sabarlah sabar Kita tetap Dukung tim nasi kita Ini masih belum Selain Selesai Teman-teman Masih ada Berapi alat dunia Ada Kompetisi-kompetisi Besar Kedepannya Jadi jangan sampai Membuat mental Pemain kita itu Drop hanya Karena Hujatan-hujatan Dari kita semua Para netizen Teman-teman Baik teman-teman Terima kasih Mohon maaf Atas segala salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih